Saya pernah juga dapat iklan untuk sebuah film dokumenter Tapi iklannya ini seperti dia selfie gitu sebenarnya Tetapi kan kamera yang sebenarnya di syuting itu tidaklah kamera handphone Tetap kita pakai kamera yang mempunilah untuk profesional gitu kan Cuma di tayangan itu kesannya dia selfie gitu loh Kesannya padahal di hasil gambar itu adalah bukan kamera handphone gitu loh Dan look shot-shotnya itu tidaklah sedalam sebuah film Cukup shot-shot yang biasa-biasa orang suka gunakan Kalau misalnya dia selfie atau yang menggunakan vlog-vlog gitu loh Cukup itu Terus ada juga company besar juga untuk membuat iklan terselubung Dengan membuat sebuah tayangan series dan segala macamnya Untuk di kalangan dokumenter Artinya Sebenarnya dengan munculnya sosial media ini Kita tidak terpukau lagi untuk TV Untuk ruang-ruang rapat Dan juga untuk Ya kalau bioskop mungkin ketinggian lah Kalau untuk Indonesia ya Wah ya walaupun itu target dalam film juga tidak apa-apa Artinya kita punya banyak pilihan gitu loh Punya banyak pilihan Sekarang lebih canggih lagi Ada lagi OTT segala macam Oke? Oke Sumber duit sudah ada Ketahuannya Sumber duit sudah ada Buangannya juga sudah ada Yang saya bilang tadi Sosial media OTT dan segala macam itu ya Ya Tapi yang masih paling minim Adalah SDM pembuat filmnya sendiri Gitu Jadi kalau SDMnya juga sudah qualified Sudah sangat oke Dengan sendirinya juga Akan tumbuh industri gitu loh Sebenarnya gini Industri Tidak ada industri yang tumbuh dulu Baru ada SDMnya Tidak ada itu Tidak akan pernah terjadi Kalaupun itu ada Berarti itu Orang-orangnya SDM import Berarti kan Oke Karena itulah Sekarang Pendanaan sudah ada Untuk membuangnya juga sudah ada SDMnya Kalau ini misalnya masih kosong juga SDM dokumenternya masih kosong Atau masih lemah Jangan salah juga Kalau orang Personal bloggers Vlog Atau yang punya bikin tayangan-tayangan sendiri Di Youtube itu Justru mereka yang mendapatkan Project-project itu Gitu Jadi kita hanya sebuah Penonton Yang masih terus Muter Beridealis Terus Oh menurut saya Itu tuh Itu filmnya Anu banget Blogger banget Itu filmnya Kayak orang mau Coba naik kereta api baru Diam dari Bandung ke Tasik Malaya Itu mah orang vlog itu Bukan orang film Maker Gitu kan Seharusnya kan kita Gitu kan Kalau kita yang bikin Kita mau bikin gambar yang Gini-gini Gini-gini Yang sangat Dalam Sekali gitu kan Tapi ingat penonton Penonton anda itu penonton Sosial media Jadi kalau sosial media Jadi kalau sosial media itu anda harus Harus menggunakan konsep Menggunakan konsep Ya selfie itu ya bagian dari New wave New wave Senema juga mungkin Selfie itu Zaman dulu Zaman dulu karena orang Tidak boleh bocor kan Gak ada yang sadar kamera kan Kecuali presenter Dan presenternya pegang kamera Sendiri malah Dan itu gerakan Kalau untuk dalam senema Itu gerakan paling baru Untuk saat ini Sosial media itu Muncul lah satu Genre Gaya shooting selfie Selfie yang narsis Saya juga pernah membuat Seperti itu Saya kasih aja kamera Yang saya bikin Saya sebenarnya kameranya Bagus memang Dengan lensa bagus Terus dia pura-pura selfie Gitu lah Makanya hasilnya Terus agak wide Super wide gitu Lensanya gitu kan Dan seru juga Mengikuti Perubahan zaman Jadi semua Shot itu Menggunakan lensa Super wide Karena Seolah-olah ini Dishooting pakai handphone Gitu kan Gitu lah Jadi saya bikin Ragingannya itu Memang seperti dia Justru yang menjadi Kameramen Operator saya Si pemainnya itu Malah Si Si Vloggers itu Malah Cuman handphonenya Kan saya ganti Saya bikin Ragingan Kamu biasanya Pakai alat apa aja Ini mas Ada namanya Kayak gimbal Gitu kan Oke TC Terus apalagi Tongsis mas Gini 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 Oke 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 Nah kameranya Kita ganti Kalau misalnya Kalau misalnya Gimbalnya itu Terlalu kecil Dan gak kuat Untuk kamera Yang kita pakai Kita Bikinin versi Yang khusus Buat kamera Kita juga Gitu loh Karena kan ada Tipe-tipe ya juga Gitu gimbal Artinya Mau gak Mau Gitu loh Mau gak Mau Artinya ini Perkembangan Men Kalau misalnya Kalian masih Berputar dengan Old school Ya Susah Susah juga Gitu loh Orang lebih Suka nonton Orang Cara makan Pambil Daripada Anda bikin Sebuah tayangan Yang Old school Yang sekarang Udah Mulai mereka Tinggalkan Gitu loh Apa sih Ini banyak Ngomong Gitu loh Tapi Kalau misalnya Pesan yang Ingin Anda Sampaikan Itu Anda Rubah Konsep Style Anda Seperti Sosial Media Yang Saat ini Ada Itu Jauh Lebih Menarik Menurut Saya Sekarang Ini Banyak Artis Gitu loh Setiap Daerah Itu Banyak Artis Saya Kadang Kadang Suka Gini Saya Untuk Misalnya Gini Saya Untuk Bikin Sebuah Di Daerah Misalnya Daerah Flores Daerah Flores Daerah Flores Ini Kan Fungsi Tayangan Saya Ini Untuk Daerah Seluruh Flores Jadi Saya Menggunakan Memang Personal Bukan Personal Bloggers Apa Namanya Itu Ya Personal Bloggers Yang Dari Dari Orang Situ Juga Gitu Dari Orang Situ Juga Apa Yang Namanya Instagram Instagram Selegram 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 lokal Saya pakai Gitu Ini Ini Buat Ini Buat Selegram lokal Itu Kalau Misalnya Dia Sangat Menarik Dengan Logat Itu Bisa Jadi Nasional Nanti Itu Disenangin Banyak Orang Artinya Ini Juga Akan Berimbas Kepada Bintang Film Yang Di Jakarta Setiap Jangan Kan Kabupaten Aja Ada Instagram Selepnya Kok Followers Banyak Kabupaten Lo Padahal Tapi Saya Belum Menemukan Selegram Masih Radius Desa Itu Belum Ada Kabupaten Tapi Kalau Kecamatan Masih Kecil Banget Ya Kabupaten Gitu Nah Ini Yang Kita Harus Set Kita Harus Bermain Juga Harus Kreatif Kan Ada Namanya Provinsi Ada Ibu Kota Provinsi Kalau Lingkup Anda Provinsi Berarti Anda Harus Cari Selegram Itu Di Kota Provinsi Ibu Kota Provinsi Contohnya Kalau Kalimantan Barat Itu Pontiango Selegram Dan Anda Cek Selegram Followers Apakah Cuma Di Kota Pontianak Tok Atau Dia Sudah Mulai Menyebar Nah Satu Yang Kedua Juga Kalau Misalnya Sekarang Sangat Banyak Sangat Banyak Bahkan Youtubers Lokal Sangat Banyak Gitu Youtubers Lokal Anda Bisa Searching Ketika Anda Punya Projek Artinya Gini Anda Adalah Kreator Mereka Adalah Bagian Dari Anda Yang Anda Harus Manage Management Untuk Membuat Sebuah Tayangan Seperti Apa Yang Anda Inginkan Gitu Sebuah Projek Nah Ini Semua Terpulang Kepada Mindset Masing Kita Sepakat Untuk SDM Tapi Memang Saya Kadang Kadang Suka Aneh Juga Untuk Persepsi Untuk Membuat Film Dokumenter Di Indonesia Karena Kadang Kadang Seorang Traveller Jalan Jalan Itu Apakah Bisa disebut Dokumenteris Atau Apa Saya Masih Belum Paham Juga Itu Masalah Itu Tapi Kalau Dia Sudah Tersertifikasi Oleh Negara Baru Saya Akui Dia Tapi Kalau Belum Ya Terserah Dia Kalau Dia Mau Ngomong Seperti Itu Gak Apa Gitu Artinya Begini Sesuai Dengan Yang Kemarin Saya Ngomong Semuanya Itu Tergantung Kita Kita Mau Asah Skill Sama Pengetahuan Dan Kreativitas Kita Dengan Ikut Orang Atau Anda Terima Jawabannya Dan Anda Berdiri Sendiri Di Kaki Anda Gitu Tapi Itu Resikonya Lebih Tinggi Lagi Gitu Nah Kalau Anda Untuk Asas Skill Dan Segala Macem Nanti Kedepannya Menjadi Seorang Yang Profesional Profesional Tapi Kalau Misalnya Anda Pilih Menerima Kerjaan Karena Butuh Uang Anda Akan Start Dan Akan Itu Itu Aja Gitu Nanti Itu Situasi Anda Dan Profesi Anda Gitu Kalau Anda Mengawali Dari Bikin Video Klip Lokal Aja Akhirnya Lama Anda Akan Terkenal Menjadi Karena Udah Nyaman Dapat Duit Video Lokal Dapat Duit Video Klip Lokal Dapat Duit Padahal Teman Anda Sudah Puntang Panting Masuk Jakarta Dia Berguru Sia Sib Gitu Tiba-tiba Suatu Saat Nanti Anda Nonton TV Atau Baca Berita Teman Anda Yang Kemarin Dulu Itu Dia Sudah Menang Piala Citra Sedangkan Anda Masih Bikin Masih Bikin Video Klip Lokal Video Klip Lokal Gitu Inilah Bedanya Mainset Masing-masing Kita Harus Tanya Dulu Masalah Mainset Masing-masing Begitulah Mainset 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 Terima kasih.